Intro Pemirsa Pelita Kasian TV Dalam seminar satu hari di STT Sekolah Tinggi Teologi Atta Wangmangu Tuhan telah memutus hambanya Bapak Berdekahan Doko Pangarso Untuk membagikan sebuah pengalaman kehidupan Bagaimana menjadi manusianya Allah Ketaatan kepada Kristus Akan melahirkan kemuliaan Kristus itu nyata Dalam sesi ini dengan tema Man of His Kingdom Tuhan membukakan rahasia kebenaran Melalui kehidupan pribadi dari Pak Handoko Pangarso Bagaimana tangan kemurahan Tuhan Telah bekerja melalui kehidupannya Dan mengubahkan paradigma Untuk setiap orang yang percaya Bagaimana kita bisa berdampak bagi dunia ini Waktu Kristus itu nyata Di dalam kehidupan kita Salam Saudara Salam Sebelumnya saya mengucap terima kasih Pak Sam Dan semua tim Saya bisa datang ke tempat ini Suatu penghormatan untuk saya bisa datang ke tempat ini Saudara Perjalanan ke tempat ini gak gampang buat saya Karena satu ya Hari minggu kemarin saya udah sakit Terus udah itu Dua hari kemarin saya telepon panitia Untuk saya batalkan Saya batalkan Karena saya itu demen tinggi Terus udah itu Saya telepon Ibu ini Gak bisa batal Udah gak apa-apa Gitu aja Gak apa-apa Pokoknya berangkat aja Aduh Terus yang di KKN di Solo Saya bilang Iya gak bisa Pokoknya ya gitu Tuhan akhirnya kemarin Pesawat jam 11 Jam 9 pagi Saya masih demam Saya tetap berangkat Saya tetap berangkat Terus udah itu Jam Saya bisa naik pesawat Terus sore masih KKR Setelah itu Pagi saya minta Sampai tempat ini Dengan penuh kesehatan yang luar biasa Buat ini Buat saya ini anugerah Saudara Ini memang Tuhan mau Ada sesuatu yang baru Yang Tuhan nyatakan Melalui apa yang Tuhan ingin nyatakan Tempat ini Saudara tau Bagi saya Sama istri saya Menemukan pribadi Kristus Itu jauh lebih penting Daripada Masalah ego Harga diri saya Harga diri saya gak ada artinya Kristus Itu nomor satu Kristus bukan masalah doa Kristus bukan masalah baca al kita Kristus masalah kehidupan pribadi dia Yang lemah lembut dan rendah hati Itu Kristus bagi saya Kristus adalah telah dan kehidupannya Kristus adalah jalan Kristus adalah kebenaran Kristus adalah kehidupan Banyak orang suka belajar dari pohon pengetahuan baik dan jahat saja Dimana firman hanya untuk pengetahuan saja Tapi gak menjadi kehidupannya Banyak orang suka belajar firman Belajar firman Semakin banyak orang belajar firman Semakin banyak orang menghakimi terus Semakin banyak firman Dapat firman Hei kamu salah Hei kamu salah Hei kamu saya Itu cermin daripada pohon pengetahuan baik dan jahat Tapi saya gak mau belajar dari pohon pengetahuan dan jahat Saya mau belajar dari pohon kehidupan Kebenaran bukan masalah salah atau benar Kebenaran adalah seorang pribadi yang lemah lembut dan rendah hati Kebenaran itu bukan salah atau benar Tapi kebenaran adalah seorang pribadi yang lemah lembut dan rendah hati Yaitu Kristus Saya gak lihat lagi salah atau benar Saya cuma lihat apapun kejadiannya Apapun masalahnya Bagaimana saya memunculkan pribadi yang lemah lembut dan rendah hati Itu tetap ada dalam hidup saya Saya belajar dari pohon kehidupan Itu menyingkapkan semua firman-firman dia Rahasia-rahasia Saya baca firman itu Saya sampai kaget-kaget Kenapa? Rahasia-rahasianya dia singkapkan Kenapa? Kehidupannya ada di dalam saya Orang mau ludahin saya Saya pasti datang minta maaf Saya gak cari kehormatan apapun bagi mereka Karena bagi saya Apa yang saya katakan sudah terjadi semua Berapa sudah cukup menghormati saya Apa yang saya lakukan dikerjakan Apa yang saya lakukan dikerjakan Itu sudah kehormatan luar biasa Untuk apa saya cari kehormatan dari cemaat Kehormatan dari Bapak Di dalam bisnis Di dalam pekerjaan Di dalam pelayanan Di dalam pewahyuan Di dalam irwah Terlalu luar biasa Kejarlah pribadi Yang lemah lembut dan rendah hati Itu dalam benar diri Di Roma juga kita Di itu Kita diciptakan menjadi serupa Akan anaknya Jadi Kalau engkau gak mau serupa akan dia Ini bahaya Kalau engkau masih keras kepala Kalau engkau masih menang Oh enggak Egosentris Enggak Serupa itu bukan serupa Masalah wajahnya Saudara Serupa itu bicara mengenai Karakternya Kehidupannya Contohnya siapa? Ya karakternya Yesus Itulah Keserupaan akan Allah Yesus itu datang ke bumi Itu ngasih contoh Ini loh teladan hidup Seorang anak Allah Makanya dia ngomong Aku jalan Aku kebenaran Aku hidup Ikutlah jalanku Ikutlah kebenaranku Ikutlah kehidupanku Maka engkau sampai kepada Bapak Bukan Yesus 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 Tapi jalannya Kebenaran dia Kehidupan dia Gak ada sama kita Kegerejanya rajin Doa paginya rajin Rutinitas persembahannya rajin Tapi Jalan dia Kehidupan dia Kebenaran dia Gak ada Waktu saudara gak serupa dia Itulah dosa sebenarnya Dosa itu ketidakserupaan saudara Saudara gak mau serupa dia Itu sudah dosa Inti dosa adalah Engkau meleset Dosa itu bukan masalah mencuri Membunuh bersina Bukan masalah itu Itu hanya buah Karena engkau meleset Jadi kalau engkau mengeraskan hati Engkau masih egois Mau menang sendiri Karat dewe Saudara Saudara tau Engkau sudah dosa Engkau gak mau belajar Lemah lembut dan rendah hati Engkau punya dosa Makanya ada jemaat yang rajin Ke gereja rajin Tapi dia masih Seenaknya itu Lama-lama kan Kepahitan Muncul dosa Jadi waktu engkau Engkau gak mau menjadi Serupa akan dia Belajar lemah lembut Dan rendah hati Karena Yesus kan ngomong gini Gimana Tuhan Belajar serupa Mengenal Allah Gampang Loh gimana belajarnya Supang kok Udah gak Lemah lembut Rendah hati Sangkal diri Pikul salib Cukup itu aja Yang kamu kerjakan Terus Oh gak jangkau jiwa Udah lah Belajar Lemah lembut Rendah hati Sangkal diri Pikul salib Cukup itu aja Oke Saya cukup Lakukan empat kata ini Dalam hidup saya Saya gak kerjakan yang lain Di dalam bisnis Saya belajar lemah lembut Rendah hati Nyangkal diri Pikul salib Di dalam pelayanan Menyangkal diri Mikul salib Rendah hati Lemah lembut Ada rugi Lemah lembut Rendah hati Sangkal diri Pikul salib Ada untung Lemah lembut Lemah lembut Renah hati Sangkal diri Pikul salib Disitu Kristus Anda Bukan karena Kau datang ke gereja Bukan karena Kau doa pagi Doa malam Doa siang Bukan Tapi karena Kebenaran Kehidupan Dan jalannya Ada di dalam Kau Itu yang membuat Kau sampai Kepada Bapak Hidup ini Ujian Ujian Untuk menemukan Kristus itu ada Enggak di dalam kita Bagi saya Saya menguji diri saya Apa yang sekarang Udah ada Saya terus temukan Saya mau cari Kalau saya udah Banyak uji Banyak kuasa Saya lepaskan semua Saya gak Gak merasa Uh ini Tuhan Saya udah Enggak Saya gak mau Hilang yang berharga Ini Saya gak mau cari Lain dalam hidup saya Saya mau cari Serupa Kristus Sangkal diri Mikul salib Lemah lembut Rendah hati Saya mau cari Itu aja Temukan Kristus itu Nyata dalam dirimu Kristus yang kau sembah Itu bukan Di surga jauh Bukan Christ in you Kristus di dalam Kamu Itu adalah Rahasia Kemuliaannya Rahasia Kemuliaan Semua kemuliaan Itu rahasianya Itu ada Di satu prinsip Di dalam kita Sehingga Semakin kau serupa Dia Semakin kau menemukan Dia Semakin kemuliaannya Itu bermegah Atas kita Semua tahu Kristus adalah Tuhan Setuju Ada yang kenal Seberapa kenal Seberapa dalam Kau kenal Seberapa sakit Kau kenal Dia Karena pengenalan itu Sakitnya Mintaan Waktu 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 Ditempel Tipe Kanan Kau Serahkan Tipe Kiri Waktu Kau Diludah Kau Tetap Berdiri Dengan Dia Waktu Kau Tidak Bisa Setia Kau Tetap Setia Waktu Kau Tidak Bisa Mengasihi Kau Tetap Mengasihi Itu Kristus Itu Pengenalan Itu Penyembahan Penyembahan Bagi saya Itu Seperti ini Saudara Waktu Saya Tidak Bisa Mengasihi Saya Tetap Mengasihi Itu Penyembahan Waktu Saya Tidak Bisa Memberi Itu Penyembahan Waktu Saya Tidak Bisa Berdiri Lagi Dengan Dia Saya Tetap Berdiri Dengan Dia Itu Penyembahan Waktu Saya Tidak Bisa Setia Saya Tetap Setia Itu Penyembahan Dan Itulah Persembahan Sejati Kudus Dan Perkenan Diada Bapak Tujuan Daripada Saudara Untuk Menerima Hidup Kekal Hidup Kekal Itu Apa Hidup Selamanya Hidup Kekal Itu Mereka Mengenal Hidup Kekal Itu Masalah Pengenalan Hidup Kekal Itu Bukan Nanti Tapi Sekarang Hidup Kekal Itu Adalah Pengenalan Saya Harus Mencari Pengenalan Pribadi Dengan Dia Itu Hidup Kekal Saya Menerima Hidup Kekal Hari Ini Pengenalan 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 Makanya Apa yang sudah Saya Terima Saya Lupakan Saya Terima Saya Lupakan Saya Terima Saya Takut Melepaskan Apapun Yang Tuhan Taruhkan Tata Satu Saya Mau Mengenal Dia Coba Mengenal Dia Tujuannya Itu Bukan Masalah Banyak Jiwa Tuhan Banyak Ini Tuhan Bukan Bukan Saya Bukan Masalah Ngumpulin Jiwa Bukan Saya Mau Mengenal Dia Waktu Saya Kenal Dia Dimana Kristus Dipenguliakan Tuhan Akan Menarik Banyak Orang Betul Nggak Jangan Jangan Bawa Ayat Ayat Keluar Kalau Dirimu Tidak Menjadi Firman Firman Hidup Itu Atau Kitab Suci Yang Membuat Kamu Kenal Tuhan Bukan Kitab Suci Tidak Membawa Kamu Kenal Dia Hanya Apa Kamu Tidak Mau Datang Kepadaku Untuk Memperoleh Hidup Hanya Melalui Kristus Engkau Dapat Kenal Dia Artinya Apa Melalui Kehidupan Kristus Saja Kau Kenal Bukan Melalui Kitab Bukan Melalui Ayat Ayat Itu Penuntun Saja Tapi Kehidupannya Yang Akan Membuat Kau Kenal Dia Ada Di Dalam Kau Nanti Firman Itu Cuma Mengkonfirmasi Apa Yang Kau Ada Di Dalam Kehidupan Oh Ada Ya Ayat Oh Ada Ya Ayat Oh Ada Ayat Ya Itu Tidak Akan Pernah Menyimpang Daripada Firman Itu Sendiri Kenapa Karena Yang Ada Di Dalam Kau Adalah Kristus Itu Sendiri Sang Penulis Ayat Itu Sendiri Saudara Jangan Tuhan Kan Kata Katanya Firman Bukan Mantra Yang Kau Harus Ucapkan Jalan 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 Firman Itu Roh 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 Adalah Kehidupan Gak Mungkin Orang Bisa Berbagi Air Tanpa Dia Punya Air Setuju Gak Mungkin Orang Bisa Berbagi Kehidupan Kristus Tanpa Dia Punya Tanpa Dia Meliki Kehidupan Kristus Dalam Dirinya Kau Mau Berbagi Kehidupan Kristus Atau Mau Berbagi Ayat Cuma Satu Kau Harus Punya Kehidupan Firman Dalam Hidupan Yesus Ngomong Dirinya Itu Sebagai Sarana Untuk Sampai Kepada Bapak Setuju Dia Ngomong Aku Jalan Aku Kebenaran Aku Hidup Oke Saya Kalau Saran Saran Harus Pak Yesus Untuk Sampai Kepada Bapak Kalau Kita Tidak Pak Yesus Bisa Nggak Fira Sampai Bapak Jadi Artinya Jalannya Dia Harus Menjadi Jalan Kebenaran Dia Harus Menjadi Kebenaran Kehidupan Dia Harus Menjadi Kehidupan Baru Bisa Sampai Kepada Bapak Bukan Karena Kau Lahir Baru Di Baptis Bukan Karena Kau Datang Ke Gereja Bukan Karena Kau Doa Pagi Doa Malam Doa Siang Bukan Tapi Karena Kebenaran Kehidupan Dan Jalannya Ada Di Dalam Kau Itu Yang Membuat Kau Sampai Kepada Bapak Saya Saudara Jam Tiga Pagi Selalu Bangun Sampai Jam Lima Pagi Saya Berdoa Saya Renungkan Firman Saya Menyembah Dia Tiap Pagi Mulai Tahun Sembilan Sembilan Sampai Hari Ini Saya Lakukan Itu Apa Itu Yang Memberkati Saya Bukan Yang Memberkati Saya Cuma Satu Karena Kehidupan Kristus Itu Ada Dalam Hidup Saya Bukan Karena Saya Doa Saya Berdoa Karena Saya Rindu Sama Dia Saya Baca Firman Karena Saya Lihat Wow Ada Sesuatu Wow Makanya Pribadi Dia Itu Terlalu Dahsyat Saya Cuma Tuhan Harta Ini Ada Di Dalam Bejana Tanalia Saya Tahu Artinya Itu Saya Harus Jaga Ini Waktu Orang Nyakitin Saya Saya Tidak Mau Kehilangan Kristus Saya Tetap Datang Dia Saya Minta Maaf Juga Bukan Masalah Salah Atau Benar Ini Harta Saya Mau Pertahankan Saya Tidak Mengertak Bejana Ini Kenapa Saya Mau Datang Orang Orang Yang Nyakit Saya Kenapa Saya Mau Tetap Mahal Bagi Saya Saya Tidak Mau Bejananya Retak Halo Semua Yang Ditulis Di Alkitab Penting Ya Itu Kesaksian Manusia Penting Harus Karena Itu Kewahyuan Yang Tuhan Taruhkan Tapi Ada Kesaksian Yang Jauh Lebih Penting Kehidupan Di Dalam Firman Itu Sendiri Itu Jauh Lebih Kuat Penyembahan Penyembahan Bukan Masalah Gunung Penyembahan Bukan Masalah Yerusalem Gunung Lambang Sebuah Tempat Setuju Yerusalem Lambang Sebuah Aturan Setuju Enggak Kalau Ke Yerusalem Itu Peraturan Agamawi Banyak Setuju Jadi Yerusalem Itu Peraturan Gunung Itu Lambang Sebuah Tempat Yesus Ngomong Kamu Menyembah Bukan Kamu Tidak Akan Menyembah Di Gunung Lagi Dan Tidak Yerusalem Artinya Apa Penyembahan Itu Bukan Masalah Tempat Penyembahan Itu Bukan Masalah Aturan Penyembahan Itu Masalah Apa Oke Kamu Menyembah Apa Yang Tidak Kamu Kenal Kami Menyembah Apa Yang Kami Kenal Penyembahan Adalah Pengenalan Halo Jelas ya Apa Yang Saya Lakukan Tadi Semua Itu Itu Adalah Pengenalan Itu Adalah Penyembahan Roh Adalah Kehidupan Setuju Di Roma 8 10 Roh Adalah Kehidupan Amen Setuju Kebenaran Siapa Oke Berarti Kehidupan Siapa Bapak Hanya Dimau Disembah Dengan Kehidupan Chris Akan Datang Penyembah Penyembah Benar Yang Akan Menyembah Bapak Dalam Kehidupan Kristus Allah Itu Roh Barang Siapa Menyembah Dia Dia Wajib Menyembah Dalam Kehidupan Kristus Saudara Waktu Tuhan Singkapkan Ini Bada Saya Saya Tuhan Terlalu Luar Biasa Rahasia Ini Mudah Tuhan Tapi Sakit Dipraktekin Mudah Dimengerti Tapi Waktu Kau Jalani Daging Kau Harus Terobek Kalau Yesus Dulu Relam Mati Buat Engkau Sekarang Engkau Harus Relam Mati Supaya Yesus Hidup Di Dalam Kau Tidak Tawar Menawar Lagi Saya Harus Matikan Daging Ini Supaya Dia Saja Yang Hidup Bukan Saya Yang Hidup Ada Ketergantian Dulu Aku Sudah Mati Buat Kamu Sekarang Sekarang Kau Harus Matikan Daging Supaya Tubuhmu Menjadi Baikku Halo Tubuhmu Ata dipakai Baiknya Tapi konsekuensinya Kau harus matikan Ego Harga Jiri Emosimu Gak ada Lain Tuhan Tidak Terpesona Dengan Urapan Saya Tidak Terpesona Dengan Taburan Taburan Saya Tuhan Tidak Terpesona Dengan Jiwa-jiwa Yang Saya Dapatkan Banyak Tuhan Tidak Terpesona Dengan Apa Ya Tajam Nubuatan Firman Yang Saya Sampaikan Tuhan Tidak Terpesona Karena Itu Semua Dari Dia Tidak Tidak Tuhan Hanya Terpesona Kepada Saya Waktu Ada Pribadi Yang Lemah Lembut Dan Lenda Hati Itu Ada Dalam Hidup Saya Itu Aja Terpesona Sajara Kesaksian Manusia Ya Semua Yang Ditulis Di Alkitab Itu Adalah Kesaksian Yohanes Lukas Matius Lukas Itu Yang Diwahyukan Kudus Ya Itu Kesaksian Perjumpaan Manusia Paulus Itu Perjumpaan Kuat Kesaksian Itu Penting Ya Semua Yang Ditulis Di Alkitab Penting Ya Itu Kesaksian Manusia Penting Harus Karena Itu Pewahyuan Yang Tuhan Taruhkan Tapi Ada Kesaksian Yang Jauh Lebih Penting Kehidupan Di Dalam Firman Itu Sendiri Itu Jauh Lebih Kuat Halo Ada Kesaksian Ayat Penting Kesaksian Alkitab Penting Tapi Ada Yang Lebih Kuat Katanya Apa Kesaksian Allah Kehidupan Allah Dalam Hidup Itulah Lebih Kuat Apa Yang Terjadi Di Kehidupan Kami Orang Mau Ngasih Pengajaran Apa Aja Sama Saya Saya Tidak Akan Terombang Ambing Karena Saya Punya Kesaksian Allah Dalam Hidup Saya Apakah Pekerjaan Cukup Menggambarkan Apakah Keluarga Apakah Bisnismu Apakah Pelayanan Cukup Menggambarkan Engkau Diutus Oleh Bapak Apa Engkau Sebagai Imam Di Dalam Keluarga Cukup Menggambarkan Engkau Diutus Oleh Engkau 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 Berdoa Aku berdoa Kuasa Daripada Engkau Memberi Pengertian Memberi Hikmat Engkau Sendirinya Akan Berbicara Buat Mereka Tuhan Urapi Mereka Seperti Engkau Mengurapi Aku Nyatakan Segala Pekerjaan Pekerjaan Lipat Kali Gandakan Seperti Aku Menerimanya Daripada Engkau Lipat Kali Gandakan Seperti Aku Menjamah Apa Yang Amba Jamah Daripada Engkau Mereka Juga Menjamah Hal Yang Sama Mereka Menerima Kekudusan Kemuliaan Pengenalan Kasih Karunia Seperti Yang Amba Terima Bahkan Lipat Kali Gandakan Lebih Lagi Urapi Mereka Dalam Kasih Mereka Dengan Anugerah Mereka Dengan Kasih Karunia Daripada Engkau Demi Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Ucap Syukur Terima Kasih Bapak Jesus Amen Pemirsa Demikian Penyikapan Firman Tuhan Yang Telah Disingkapkan Melalui Hambanya Bagaimana Kehidupan Kristus Itu Menjadi Nyata Dalam Kehidupan Kita Dan Kehidupan Kristus Itu Dapat Dirasakan Oleh Semua Orang Di Sekitar Kita Dari Yang Terdekat Rumah Tangga Istri Orang Di Sekitar Kita Sampai Dunia Bisa Melihat Kristus Nyata Dalam Kita Dan Biar Kiranya Sesi Ini Menjadi Man Of His Kingdom Itu Menjadi Berkat Bagi Semua Pemirsa Dan Tuhan Memberkati Amen